musik 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 oke masih di empat luar biasa penontonnya sudah sms sama saudara-saudara yang di desa belum? kalau kamu nanti bentar lagi nongol di tv siapa tau pacarmu yang di desa balik lagi yang tadinya putus begitu kamu masuk tv wah masuk tv ini pasti kaya ini orangnya kayaknya masalah pribadi deh itu nah sini tau aja mas doyo tadi kan belum jawab mas doyo sekarang coba kembali dulu kembali dulu tadi gimana rasanya resepnya pertanyaannya resepnya supaya dapet daun muda itu loh pengen jodoh rezeki mati itu Allah yang ngatur kalau semua gitu ya paling gak usaha resikonya orang ganteng ya begini begitu keluar lah bentar 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 orang yang ngomong ganteng itu meninggal gak orangnya bilang ganteng kok kamu ngaca katanya lari gantung gimana ada katanya lari oh jadi gitu ya kenal waktu kenal kalau untuk saya memang proses seminggu kenal langsung seminggu saya minta anak saya saya bawa kesana cocok seminggu lagi langsung nikah dan tidak terjadi kecelakaan pusing waduh tumpuk tangan dong bagus ini ibarat motor speedometernya masih 0 walaupun di gas agak ngebul sedikit hehehe 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 oke kembali ini net untuk zek apa sih ya zek 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 apa sih yang bikin kamu tekuk lutut di hadapan nafa bibirnya yang mungil suara yang seksi atau goyang pinggul yang aduh hai emang penyidang yang tanya objek yang tanya zek ya ayo zek semuanya kalau laki-laki lihat nafa mesti dari pinggulnya mesti laki-laki lho tapi kamu laki-laki juga kan hahaha hahaha ini kalau darang susah uang oke oh jadi semuanya ya iya termasuk hatinya termasuk apa? hati hati oh punya hati juga oke bagus tepuk tangan dong untuk zek hehehe baik sekarang saya kembalikan ke audiens audiens itu maksudnya penonton biasa inggris ini ke little-little dong atau publik lah ya silahkan mau ngobrol sama siapa? sama zek sama pak urbah sama si ini siapulidi silahkan siapa? jangan kamu kamu terlalu desa mukanya hahaha ya itu tuh tuh dah itu ayo nama siapa? oke nama saya bonny yuda kami dari fakultas ilmu organisasi brawijaya apalang oh malang pakai haji ngundang legi batu haaah apal bekas kena cendong 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 iya terus oke aku punya satu pertanyaan untuk mas doyo ya eee untuk mas doyo eee anda adalah salah satu favorit saya wah atau potongan dulu dong anda mulai mengikuti balam anda mulai anda masih kecil sampai sekarang udah segitu itu ngomong kamu lah enak banget hahaha yang kecil siapa kul? hah? yang kecil siapa dia apa saya? katanya badanmu kecil banget sekarang sekarang tetep kecil gitu hahaha kurang ajar ya terlalu mengespolitir hahaha pertanyaannya pertanyaannya oke eee saya salut pada anda anda bisa mendapatkan seorang so istri yang sangat cantik yang sangat ideal disandingkan dengan anda sendiri hahaha 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 padahal saya sama dia gak dengan saya lulir hahaha bener-bener saya ya bentar-bener mahasiswa suka adu argumen ya ya pertanyaannya oke apakah nggak takut memunculkan suatu opening publik bahwa anda berjalan berdua apa nggak takut dikira bapak dan anak-anak nantinya haaa ngomong sebentar bentar ngomong aja majikan sama sopera lah ini loh ini loh oh oke tepuk tangan nuntup ho ho silahkan silahkan makasih ho pertanyaanmu bener-bener akurat dan spesifik masih panjang dan tidak berisi masih bagus mas sopir daripada no istri dayak nuntut monyet kan kacau gua kamu ngomong monyet aku tersinggung dong berarti enggak enggak oh jawab kamu apa coba kamu bertanya sama amasiswa ini sudah jodoh ya walaupun apapun apa bentuknya kan udah jalan bareng ideal aja luar biasa luar biasa silahkan lagi yang nanya tolong yang nanya kedua harus manusia ya udah udah ya oke kembali ngele untuk kikik cimiri kikik tidur 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 lo emang dia dipayar untuk gitu di sebuah majalah kamu pernah bilang bahwa garasi jadi tempat romantis untuk bergencan terus dimana sih tempat romantis terpanas untuk bergencan di Altebis kompor atau toilet umum kompor oh kompor wah terang masuk kamu ya golongan kecoak juga di kompor ya yang manas ya oh kamu pernah ngomong gitu ya di garasi ya kata siapa enggak sekalian di bakasinya sekalian gitu kalau di garasi berarti anaknya obeng tang kamu jangan ngomong bang dia tersinggung nanti oh oke kembali ngele untuk Nafa dan Zach kalian kan disebut-sebut sebagai pasangan sli berarti paling hot menurut kalian itu karena kalian berdua emang hot atau gosip kalian yang hot ya hahaha kayaknya karena harus tanya sama yang bilang hot dong hah tidak silahkan jawab dulu orang cakep nih silahkan dua-duanya hot dua-duanya satu cakep harus nanti kalau menurut saya memang beritanya sama pasangannya bener-bener hot tadi kan bilang kamu bener-bener pasangan yang bener-bener ujian apapun susah mau seneng mau lah ini perlu dicontoh yang lain seperti itu tanya dong yang jawab yang jawab yang jawab saya kamu kamu malang kamu sit beauty tanya jawab sendiri kamu sit beauty duduk manis jawab lalu-lalu kok saudara saya hahaha 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 kameramennya seneng kalau ada binatang dateng kalau ada binatang dateng ke saya maksudnya hehehe hahaha oke untuk Nafa dan Kiki menurut kalian lebih enak dengan berontong yang masih polos atau durian yang sudah berpengalaman silahkan bahasanya itu loh hah artinya berondong kok apa sih berondong masa gak tau jagung yang digodok kita digodok maksudnya apa cara nama jagung kamu yang desok berontong kalau di jawa itu di tempat saya itu berontong jagung digoreng itu melekutuk-melekutuk hahaha hahaha terus bentar-bentar ini ngomong silahkan melekutuk-melekutuk kayak ini kamu cengesan jawab hah enak mana durian yang berpengalaman ii kecil banget sih kamu ya iya oh kamu baru tau tau hahaha enggak terus terus jawabnya gimana hah tengah-tengah masa saya yang jawab gini loh mas yukul saya suka berontong karena mudah diboongin dan mudah ditipu dan dia tuh senangnya hanya awal-awalnya aja belakangnya nah kenal kalau durian kalau durian itu orangnya kaya berpengalaman dan mudah diboongin udah apa oke terima kasih jawabannya mungkin hehehe dan jawab karena dua-duanya ah enggak dua-duanya apa kenapa enggak harus memprioritaskan dudak keren kaya pengusaha yang bagus ini yang orang berpendidikan seperti ini coba apa jawabannya jangan niru-aniru cantik-cantik culo nih apa celek atro besok oke pemirsa semakin seru lagi saya akan mengubah lagi bisa membahas ini tapi jangan menutup di matah-matah